Intro Selamat pagi pemirsa, pengakuan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional sekaligus Gepala Bapenas Soeharto Mono Arfa tentang sulit tercapainya 10 indikator rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2020-2024 adalah peringatan serius. Beberapa indikator itu bahkan masih sangat jauh dari target. Tiga tahun pandemi menjadi pukulan berat terhadap segala target pembangunan, namun ketertinggalan jauh di sejumlah indikator itu tidak dapat dipungkiri adanya kelemahan besar pada kinerja pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Pemirsa nilai editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 7 Juni 2023, dengan tema target pembangunan yang terpinggirkan bersama saya Leonor Samosir. Anda semua para pemirsa nanti bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group, Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Mas? Alhamdulillah. Ini sesuatu yang sangat serius, tapi mungkin karena kita tidak bisa melihat langsung yang disampaikan Pak Suarso ini, akhirnya jadi kalah nih prioritasnya dengan hal-hal yang kasat mata. Tapi sebelum kita bahas itu, kita langsung ke editorial, memirsa editorial pada pagi ini diberi judul target pembangunan yang terpinggirkan. Saya tadi kembali ke pernyataan saya yang di awal itu, Mas Arief. Ini bukan sesuatu yang menarik untuk dibicarakan, bukan sesuatu yang seksi, karena apa yang dikatakan 10 target itu bukan sesuatu yang bisa langsung terlihat. Kasus Mario Dhani itu terlihat jelas, tapi kalau yang disampaikan Pak Suarso ini, mungkin menjadi sesuatu yang menjadi prioritas kesekian. Bagaimana, Mas Arief? Pengumuman Mbak Penas memang merupakan salah satu hal yang mengejutkan ya, karena ya tadi yang Leo bilang, kita tidak melihat orang stunting tiap hari. Namun, kalau kita lihat ya, ini kan 10 indikator FPJMN yang susah akan tercapai di 2024 ini kan, kalau kita lihat ini bukan hanya soal stunting, tapi soal imunisasi, penanganan balita kurus, tuberkulosis, kusta, malaria, dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya, apabila ini nanti berhasil kita tangani, itu bagus. Tapi apabila ini pada akhirnya di 2024, gagal kita tangani, ini merupakan sebuah ilustrasi yang pada akhirnya amat sangat mengkhawatirkan, karena ini terkait sama generasi muda kita yang harusnya jadi generasi emas di 2045. Jadi saya ingin contohkan satu saja Leo, sebuah provinsi yang sangat besar, yaitu Jawa Barat. Sejak 2020 sampai ke tahun 2022, itu gagal menurunkan tingkat stunting sampai di bawah 20%, jadi tetap di atas 20%, jadi 20,2%. Angka stunting ya? Sementara provinsi kayak Banten, yang pada dasarnya juga pertama memiliki kurang lebih angka stunting yang sama, itu berhasil menurunkan sampai 20%. Jadi saya pikir ini merupakan salah satu warning. Sebuah provinsi dengan 50 juta populasi, kalau dengan tingkat stunting sampai di atas 20%, saya pikir ini suatu hal yang alarming ya. Dan ini harus kita tangani segera. Kita akan bahas ini, Mas Arief, dan pemisah nilai editorial media Indonesia untuk hari ini, Rabu 7 Juni 2023, target pembangunan yang terpinggirkan. Target pembangunan yang terpinggirkan. Pengakuan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Kepala Bapenas Suharso, Mono Arfa, tentang sulit tercapainya 10 indikator rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN 2020-2024 merupakan peringatan serius. 10 indikator yang maksud adalah imunisasi dasar lengkap, stunting, tingkat penurunan berat badan balita atau wasting, insidensi tuberculosis, eliminasi malaria, eliminasi kusta, angka merokok pada anak, obesitas penduduk dewasa, fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP, dan puskesmas dengan tenaga kesehatan yang sesuai standar. Beberapa indikator itu bahkan masih sangat jauh dari target. Sebut saja capaian imunisasi dasar lengkap yang baru mencapai 63,17% pada 2022 dari target sebesar 90%. Kemudian angka stunting yang masih dikisaran 21,6%, sementara target pada 2024 sudah harus turun hingga 14%. Capaian memprihatinkan lainnya adalah FKTP yang baru mencapai 56,07% pada 2022, padahal Presiden Joko Widodo menargetkan capaian tembus 100% pada 2024. Sejurus dengan itu, angka puskesmas dengan tenaga kesehatan sesuai standar baru mencapai 56,07% pada 2022, sedangkan akhir RPJMN 2024 harus mencapai 83%. Memang kita pahami jika tiga tahun pandemi menjadi pukulan berat terhadap segala target pembangunan, namun ketertinggalan jauh di sejumlah indikator itu tidak dapat memungkiri adanya kelemahan besar pada kinerja pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Pemda dengan angka stunting yang terus tinggi semestinya dapat berkaca dari sejumlah pemda yang dapat menurunkan stunting secara signifikan, meski dalam kondisi pandemik. Salah satu contohnya adalah Pemda Sumedang, yang menurunkan prevalensi stunting dari 32,2% pada tahun 2018, menjadi 8,27% di tahun 2022 dengan pemanfaatan sistem pendataan elektronik. Berbagai kelemahan kinerja pemerintah, mulai dari daerah hingga pusat, harus segera diperbaiki sehingga capaian 10 indikator itu setidaknya membaik di setahun terakhir ini. Mengejar ketertinggalan di masa akhir RPJMN 2020-2024 ini tidak boleh dispelekan, karena sejumlah indikator itu sangat menentukan kualitas generasi muda kita. Kita harus paham jika indikator pertumbuhan anak dan kesehatan masyarakat memang menjadi indikator umum bagi pembangunan, termasuk di negara-negara maju. Sebab indikator-indikator inilah yang menentukan kualitas terpenting sekaligus termahal sebuah bangsa, yakni kualitas sumber daya manusia atau SDM. Tanpa SDM yang cerdas dan sehat, angka surplus penduduk pun tidak akan berarti banyak. Surplus penduduk semacam itu hanya akan menghasilkan angkatan kerja dengan keterampilan dan keahlian menengah. Sementara angkatan kerja dengan kemampuan level inovator dan tenaga-tenaga ahli hanya bisa dihasilkan jika generasi muda mencapai masa pertumbuhan emas dengan baik. Di sisi lain, kegagalan capaian 10 indikator yang sudah hampir mustahil dipenuhi di tahun terakhir ini harus menjadi pelajaran untuk penyusunan RPJMN 2025-2029. Pemerintah yang telah mulai penyusunan sejak Maret lalu harus memastikan jika estafet pemenuhan indikator-indikator penting itu harus berlanjut. Hal itu tentunya harus dituangkan juga dengan keberpihakan kerangka makroekonomi hingga program-program kementerian lembaga yang selaras. Pemerintah pusat harus dapat membuat strategi yang mendorong pemerintah daerah berperan lebih besar dalam pemenuhan indikator-indikator tersebut. Tidak berhenti di situ. RPJMN baru itu juga harus resilience dengan berbagai ancaman krisis global termasuk ancaman pandemik baru dan berbagai krisis karena iklim hingga konflik kawasan. Hal inilah yang semestinya menjadi wujud kesadaran kita akan ambisi-ambisi besar termasuk Indonesia Emas 2045. Segala target besar itu tentunya hanya bisa dicapai dengan fondasi bangsa yang kuat. Itu tidak lain adalah pembangunan SDM yang serius di segala lini. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Pemirsa, Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia. Dan sebelum kita berbincang, Mas Arief kita mau coba bertanya dulu. Kita saat ini sudah tersambung lewat saluran telepon dengan mantan Direktur WHO Asia Tenggara yang juga adalah pemerhati kesehatan Prof. Chandra Yoga di Tama. Prof. Chandra, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Prof. Chandra, apa yang disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Sohar Somono Arfa, ini sesuatu yang mungkin untuk sebagian besar politisi itu tidak terlalu menarik, tidak terlalu seksi. Karena yang dikatakan ada 10 kualitas yang target yang harus dicapai, ini kebanyakan adalah soal kesehatan atau kualitas manusianya. Itu kan bukan sesuatu yang mudah dilihat akibatnya. Pertanyaannya adalah begini, Prof. Chandra, kalau kemudian 10 indikasi atau target ini tidak tercapai, ada masalah menangani soal stunting, soal tuberculosis, apa dampaknya bagi manusia Indonesia, Prof? Ya, justru pada waktu target ini dibuat, dulunya tentu saja, karena dianggap ini sangat penting. Tetapi, seperti tadi disampaikan juga, bahwa buat banyak orang ini tidak seksi. Padahal, pelayanan kesehatan itu perlu dilakukan dari hulu ke hilir secara lengkap. Bahkan, kita kan dengar beberapa kali-kali ditunjukkan, sejak saya lulus dokter 900 tahun yang lalu, bahwa promotif preventif itu penting. Itu kan sebagian besar dari 10 itu cerita promotif preventif. Tetapi, yang lebih seksi kan cerita tentang ujungnya, cerita tentang rumah sakit, cerita tentang rumah sakit internasional, cerita tentang dokter spesialis, gitu ya. Padahal, cerita tentang bagaimana tenaga di desa, adakah tenaga gizi di desa, itu sama pentingnya dengan adanya dokter spesialis berterapin internasional. Jadi, memang, saya tunjuk sekali dengan pembukaan yang mengatakan, bahwa ini tidak terlalu teks dibuat para politisi, tapi justru itu masalahnya. Pesawat kesehatan tidak akan selesai, kalau kita tidak menyelesaikan masalahnya secara kompresif, promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Semua secara lengkap sebagai satu paket yang bersama, bahkan berurang kalian dibilang bahwa promotif preventif tidak penting. Tapi, aktualisasinya di lapangan, lapangnya tidak penting. Baik. Prof. Chandra, ini kalau kita lihat, apa sebetulnya penyebab utama tidak tercapainya indikator yang 10-10-nya, kalau saya lihat ini terkait dengan kesehatan ya, dengan kualitas tubuh atau badan dari manusia Indonesia. Apakah memang, karena tadi, ini bukan sesuatu yang berpotensi meningkatkan popularitas bagi siapapun yang mengusungnya? Atau memang karena dana yang sangat kurang atau sangat terbatas, atau apa ya, Prof. Chandra? Jadi ada tiga penyebabnya. Nomor satu, memang harus diakil, mau tidak mau, pandemi tentu punya peran besar memperburuk berbagai pelayanan kesehatan. Saya ingat waktu saya masih di HAO, pada waktu bulan pertama-tama ada pandemi, kami mengumpulkan semua Menteri Kesehatan, pada bulan pertama yang kita bicarakan COVID-19. Bulan kedua kita bicarakan COVID-19. bulan ketiga bicarakan COVID-19. Bulan keempat, masih tahun 2020, Kesehatan sudah bilang, oke COVID-19 tentu sangat penting. Tapi ingat, pelayanan kesehatan primar, kalau kita tinggalkan, nanti akibatnya akan buruk lho. Jadi itu sebenarnya sudah di warning sejak awal. Jadi memang ada dapet. Itu satu. Tapi nomor dua harus diakil juga, bahwa sebelum COVID-19, itu kesehatan itu kan tidak terlalu menjadi isu yang menarik buat-buat. Saya nggak mau mengkualitasnya, saya nggak mau mengkualitasnya, saya nggak mau mengkualitasnya saja deh. Saya waktu terjadi Kemenkes, selalu sampaikan kepada koran, kenapa sih kalau berita kesehatan selalu di halaman 15 atau halaman 24? Gitu kan? Kenapa tidak di halaman 1? Karena di halaman 1 itu yang hanya yang lebih menarik. Dari kesehatan mata punggung. Memang kalau waktu COVID-19 berita kesehatan maju ke halaman 1 perhatian orang-orang rujunya, kita tentu bersyukur COVID-nya sudah turun, tapi halaman, saya tidak mau turun lagi ke halaman 15. Itu kalau bicara koran. Tapi bicara anggaran, anggaran kecisaan jangan ngundir lagi. Kalau bicara perhatian pemerintah, perhatian pemerintah jangan, biasanya nggak bilang sosial ekonomi, tidak penting, tentu saja sosial ekonomi, politik, pilkada penting ya. Tapi tolonglah kesehatan diperhatikan. Yang ketiga, yang sudah kita bahas, kalau mau menangani kesehatan, jangan menangani ujungnya. Dokter spesialis, masyarakat, masyarakat, tapi tangan rileh dari awal. Tiga-tiga yang lain menjadi pemerintah, kalau menurut saya, apa yang dikatakan? Prof Chandra, kalau kita lihat untuk pendidikan, itu kan APBN sudah diwajibkan, diamanatkan, untuk setidak-tidaknya 20% APBN itu untuk pendidikan. Apakah hal yang serupa bisa kita lakukan? Misalnya, saya tidak tahu apakah angka 10 atau 20% juga, misalnya kita wajibkan untuk dialokasikan ke kesehatan begitu, atau tidak perlu itu sebetulnya? Bagaimana, Prof? Itu sangat perlu, dan itu sebenarnya sudah terjadi. Itu kan, saya tidak mau masuk ke isu ero kesehatan lagi yang sudah rame dibicarakan. Itu sudah berjalan, jadi ada cerita 5%, tapi 5% itu banyak, habis untuk anggaran pengobatan yang BPJS, tapi sekarang ada itu baru di RU ini mau ada, atau mau tidak ada, tapi itu ajup yang lain dari media Indonesia. Tapi jelas, pengabang oleh pengalokasian anggaran yang tepat, yang patut itu harus diperasikan. Oke. Terakhir, Prof. Chandra, kita ada di tahun politik, tahun depan akan ada pergantian kepemimpinan bangsa ini. Kalau Anda lihat 10 indikator RPJMN ini, kelihatannya akan menjadi sesuatu yang diperhatikan siapapun yang akan menjadi presiden baru, atau kembali sama, ini adalah sesuatu yang terpinggirkan, Prof? Mudah-mudahan sih segini menjadi perhatian pimpinan baru, mau presiden, mau kebenturan parti ya. Karena, seperti sudah sedikit bahas tadi, saya berulang kali di dunia media, dengan pandemi yang sudah membaik. Kita bersyukur membaik, tapi prioritas kita pada kekehatan, prioritas pemerintah, prioritas kita anggota masyarakat, harus tetap tinggi. Karena kita tahu, dengan gangguan kesehatan pada pengalaman COVID-19, semuanya jadi pilihan berat, health is not everything, but without health, everything is nothing. Baik, kita harap memang ini adalah sesuatu yang penting, dan bukan hanya kita yang bicarakan, ini adalah sesuatu yang penting, tapi juga stakeholders yang terkait. Prof. Chandra Yoga Ditama, terima kasih, sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Prof. Chandra. Selamat pagi, terima kasih. Mas Ari, singkat saja. Kalau kita lihat ada yang disampaikan tadi oleh Prof. Chandra, mungkin tidak ada perubahan, perhatian dari siapapun yang akan menjadi pemerintah kita tahun depan, kepada hal-hal ini. Iya, Leo, salah satu hal yang, kalau misalnya kita secara singkat ya, yang harus kita ungkapkan adalah, ini bukan kewajiban pemerintah pusat saja. Kalau kita lihat, angka-angka, salah satu contoh adalah stunting. Bagaimana kita melihat, misalnya Indonesia bagian timur, Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, itu amat sangat buruk, 10 indikator ini. Penanggalan stunting, penanggalan kusta, dan lain-lain, ini merupakan hal yang, pada akhirnya harus dilakukan, secara giat oleh Pemprovnya. Tetapi, kalau kita lihat juga, di Pulau Jawa misalnya, ada sebuah provinsi Jawa Barat, dengan populasi 50 juta orang. Dengan angka stunting yang turun dari 24, tapi tetap ke 20,2, itu tetap tidak cukup untuk kita bisa, menyongsong masa depan 2045 dengan baik. Jadi, ini merupakan sebuah hal yang harus kita lakukan bersama-sama. Pemprov, Pemerintah Pusat, dan kita semua. Kalau melihat ini, berarti pertanyaannya adalah, apakah memang, target pembangunan yang terpinggirkan ini, kemudian akan bisa ketengah, di dalam perhelatan politik kita ini, atau memang, ya kembali lagi, ini akan menjadi sesuatu yang terpinggirkan. Kita akan bahas di bagian berikut, Mas Arief, dan bisa tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia, segera kembali, selesai Headline News, pukul 7, waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda, untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual, dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis, melalui e-paper media Indonesia, yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android, atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com, atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia, sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan, 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan, hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018, atau kunjungi media sosial at media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia, dan sekarang kita mau mendengarkan juga, Mas Arief, pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Cirebon, Jawa Barat, ada Pak Sunoto. Pak Sunoto, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo dan Bang Arief. Jadi, judulnya target pembangunan yang terpinggirkan. Jadi, kalau target pembangunan yang terpinggirkan, yang tidak terpinggirkan apa, Mas Leo? Mungkin sekarang para pemimpin dan politisi cuma menari-nari, koalisi di sana-sini, tapi rakyat ujung-ujungnya diposisikan sebagai daun salam. Itu yang pertama. Artinya, ikut menjadi penyedap, tapi kalau sudah selesai dibuang dengan cara yang nista. Yang kedua, di BAP PENAS itu kan, Mas Arief, Bang Leo, kumpulannya orang-orang yang pinter, bisa merencanakan segala sesuatu secara komprehensif, integritif, proporsional, profesional, dan lain-lain. Iya, Pak. Jadi, ini harus, pelaksanaannya juga harus komprehensif. Contoh, urusan jalan saja di mana-mana rusak, sampai hari ini tidak terselesaikan. Dan penyelesaiannya pencitraan presiden berkunjung di lokasi secara parsial, tidak akan selesai. Sekedar tarik polisinya bahwa jalan atau infrastruktur adalah polisi pusat. Harus di cover. Karena apa? Jalan itu, ini belum ngomong soal stunting ya, itu lempar-lemparan Bang Leo di ini. Ini jalan provinsi, ini jalan kabupaten, ini jalan negara. Lempar-lemparan enggak karu-karuan. Jadi hati-hati. Soal indikator, kesehatan, indikator ekonomi segala macam, hati-hati dengan indikator Bang Arief. Analoginya begini, kita di sebuah ruangan, ber-AC, dan termometer menunjukkan 16 derajat. Artinya dingin, tapi nyatanya terasa gerah. Jadi indikator ekonomi, ada termometernya yang harus dikalibrasi, atau memang realitanya yang memang demikian. Hati-hati, ya kan? Angka-angka itu bisa diotak-gatuk, otak-gatuk, Pak. Dan yang berikutnya, hati-hati para pemimpin. Iya kan? Karena Pak, ketika rakyat sekarang sudah menurunkan targetnya, ngomong sama pemerintah, hai pemerintah, kalau kalian tidak bisa nyenang-nyenang kami, enggak apa-apa. Yang penting jangan bikin jengkel kami. Itu targetnya sudah diturunkan sampai ke sana, Bang Leo. Iya kan? Nah iya, hati-hati, Saddam Hussein. Iya kan? Kemudian, siapa lagi pemimpin yang gagah-gagah? Suparno, Suharto. Pada saatnya rakyat bangkit murka, siapapun pemimpinnya, itu bisa tumbang, dan akan menjadi sejarah buruk bagi generasi berikutnya. Soal kesengsaraan kemiskinan, satu lagi, Bang. Ini sesuatu yang urgent. Iya kan? Kok targetnya tahun 45? Iya kan? Itu sesuatu yang urgent harus diselesaikan ibarat dengkul gatel. Di apa yang dengkul gatel? Di garuk dan di sekarang. Sekarang juga ya. Bukan tidak di garuk dan nanti minggu depan. Harus dan now. Jadi target 45 itu kan mau menghindar dengan target kekuasaan periodenya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sunoto di Cerebonjo. Barat untuk pendapatan Anda Pak. Selamat pagi. Di belakang Pak Sunoto ada Pak Yunus Luat di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pak Yunus selamat pagi. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk semua. Salam sejahtera Pak. Silahkan Pak Yunus. Menurut kami, memang bagaimanapun, kegiatan program besar stunting dengan target 14% 2024 harus bisa diselesaikan, diupayakan. dalam satu sistem kebersamaan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten kota. Itu satu. Kedua, bukan hanya hal itu saja yang terpinggirkan. Mohon izin karena saya dari pelosok Kalimantan Utara. Memang di tempat kita sudah ada 4 TLBN. Karena ada perbatasan. Tapi ada jalan yang akan sampai ke pelosok itu ada 20 pemukiman yang harus didayawati, 20 desa atau kampung dari Kabupaten Malinau, Nunukan, sampai ke perbatasan. Itu juga wajib dibangun. Jangan hanya buka jalan. Tapi bagaimanapun kami berharap siapapun menjadi presiden ke depan, ini harus dilanjutkan. Karena ini adalah beranda terdepan kita di Malaysia. Tempat kita pergi mencari pekerjaan di sana, mudah-mudahan dengan adanya pekerjaan yang dibangun di tempat kita, membuka lapangan pekerjaan supaya kita aman kondusif. Dan bangunlah daerah kami yang ada di dua kabupaten bersentuhan langsung dengan menggunakan dana pusat. Harus diperhatikan ya. Terima kasih Pak Yunus Luat di Tanyol Selor, Kalimantan Utara, Pak, untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Yunus ada Pak Tasri Kusman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pak Tasri, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Selamat pagi, Bang Arief Suditomo. Selamat pagi, silakan, Pak. Pendapat Anda. Iya, target pembangunan yang terpinggirkan. Kalau menurut hemat saya, saya sudah nggak kaget lagi. Karena apa? Tidak kaget. Nah, apa yang disampaikan oleh Pak Suar Somono Arpa, itu saya sangat apresiasi pengakuan tulus beliau, bahwa ada 10 yang termasuk dalam rencana pembangunan jangka mendengar nasional yang sangat memperhatinkan itu malah menjadi tanggung jawab atau PR buat tahun 2024 ke depan. Kenapa ini terjadi? Karena Presiden menunjuk, seperti persoalan kesehatan, menunjuk mengering itu orang ahli di bidang perbankan, sehingga perhatian kepada kesehatan masyarakat itu kurang. Yang kedua, kalau dihadapkan seluruhnya ke APBD, saya juga paham sekali tentang APBD di daerah itu, dia 50 persen itu sudah menjadi keperluan anggaran rutin, gaji paket dan sebagainya. 20 persen untuk pendidikan. Sehingga untuk kesehatan itu hampir tidak ada, apalagi infrastruktur. Nah, kami di Kalimantan terus terang, disedot hasil-hasil devisa kami dari Pak Pumbara, tetapi Tenggiva Jokowi tentang membangun rel kereta, sampai sekarang nggak pernah ada tuh. Kemudian ingin membangun jembatan dari Batu Licin ke Kota Baru, juga sampai sekarang mangkrak juga. Tapi, kok kenapa anggaran dialihkan ke persoalan pembangunan kereta cepat? Padahal menurut saya, kereta cepat itu tidak menerbangat gitu. Jadi ini perlu bahan renungan bagi pemerintah. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasri Kusman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapatan Anda Pak. Selamat pagi. Menarik ini, Mas Arief, kalau disampaikan bahwa tadi tiga pemirsa ya, mengatakan ini bukan sesuatu yang memang populer untuk kemudian diperhatikan lebih. Lalu kalau tidak diperhatikan oleh pemerintah, oleh siapa lagi? Siapa lagi yang memperhatikan? Bagaimana Mas Arief? Iya, Leo, salah satu hal yang mungkin kita harus jelaskan kepada publik adalah bahwa salah satu dari sepuluh indikator yang susah dicapai di 2024 ini adalah stunting. Kalau dilihat ada beberapa misalnya ya, pembangunan puskesmas harus sampai 83% di 2024, saya pikir itu merupakan salah satu hal yang mudah sebanyak ada duitnya ya, sebanyak ada anggarannya. Tetapi stunting ini merupakan salah satu hal yang kita harus kasih tahu pada publik, bahwa ini adalah sebuah efek yang irreversible, tidak bisa diperbaiki lagi setelah anak ini kena stunting. Kalau sudah keburu stunting ya, sudah begitu. Jadi selain tidak tumbuh kembang dengan baik, inteligensianya juga rendah. Dan apakah kita ingin mendapatkan sebuah kelompok yang pada tahun 2045 nanti, di mana mereka tidak tumbuh dengan baik, dan inteligensianya rendah. Dan ini amat sangat mengkhawatirkan buat Indonesia. Sehingga kalau misalnya sekarang kita sudah mendapati bahwa Menteri Bapak Penas yang menyatakan hal ini, dan kita tahu Bapak Penas adalah sebuah institusi yang cukup bertanggung jawab atas perencanaan anggaran, dan seharusnya itu merupakan salah satu warning bahwa khususnya stunting, kita masih harus mengejar kurang lebih 7% lagi untuk kita turunkan. Dan apakah itu mungkin? Karena kita tahun 2014, di saat Presiden Jokowi menjadi Presiden, angka stunting itu juga cukup tinggi, 34%. Dan sekarang hampir satu tahun lagi, sebelum beliau turun dari jabatannya, kita masih harus mengejar 7%. Dan antara pesimis atau optimis, kita tetap harus mengerjakan ini. Paling tidak kalau misalnya kita bisa menurunkan sekian persen, itu merupakan salah satu kontribusi kita. Tetapi salah satu hal yang paling penting untuk kita pahami adalah stunting ini adalah hal yang amat sangat membahayakan masa depan bangsa. Menarik juga untuk di garis bawahnya yang disampaikan Pak Sunoto tadi, bahwa Indonesia punya visi emas, Indonesia emas 2045, 100 tahun kemerdekaan Indonesia, usia Indonesia. Tapi masalah yang disampaikan oleh Menteri Bapak Penas, Suar Somono Arfa, ini bukan masalah untuk tahun 2045 saja. Harusnya dari sekarang sudah ditangani. Tapi kembali lagi pertanyaannya, ini kan bukan sesuatu yang populer, bukan sesuatu yang seksi, untuk kemudian diperhatikan lebih, katakanlah oleh siapapun calon presiden kita untuk pemilu depan. Akhirnya kan ini akan tetap menjadi sesuatu yang terpinggirkan. Bagaimana Mas Abid? Mungkin kita juga punya dosa di sini ya. Media bahwa tadi Pak Yoga bilang bahwa kita kerap menaruhnya di halaman 15, asal lama 24. Suatu yang bukan prioritas ya. Dan tidak dijadikan ini menjadi sebuah topik yang seksi untuk kita secara kontinu kita address. Nah, jadi saya dalam situasi ini memang ini bukan kewajiban pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, atau kota saja gitu ya. Tapi ini kewajiban kita semua. Karena di kota besar, khususnya Jakarta dengan tingkat stunting yang sangat rendah, itu kita jarang melihat anak stunting setiap hari gitu ya. Jadi salah satu kepekaan yang pada akhirnya kita bisa asah adalah bahwa di sana, di Indonesia bagian timur, atau paling tidak perlu terlalu jauh, di Jawa Barat, tingkat stunting masih tinggi. Dan ini merupakan salah satu hal yang pada akhirnya kita harus address bersama. LSM, pemerintah pusat, civil society, itu harus pada akhirnya peduli sama hal ini. Pertanyaan besarnya adalah, Mas Arief, setelah ada warning yang disampaikan Menteri Bapak Nas, apakah ini hanya berhenti menjadi sekedar warning saja? Atau akan ada corrective action, atau langkah lanjutan yang akan dilakukan? Kita bahas di bagian berikut. Pemisah tetap bersama kami, Editorial Medi Indonesia, segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemisah kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Arief, langkah koreksi yang harus dilakukan setelah sinyalemen Pak Soeharto ini apa? Ya, Bagus ini diungkapkan oleh Bapak Nas, oleh Pak Soeharto, dan ini seharusnya menjadi bagian dari warning yang pada dasarnya diungkapkan oleh orang dalam ya. Karena Bapak Nas sendiri yang mengungkapkan, dan pada akhirnya, kalau itu dikoreksi dalam hal penganggaran oleh Kementerian Keuangan, dan langsung digulirkan dengan berbagai macam kegiatan koordinasi, yang terkait dengan koordinasi antara pusat daerah, lalu juga koordinasi anggaran, karena sekarang COVID sudah lewat. dan prioritas anggaran mungkin bisa di, atau seharusnya sudah bisa direfokuskan kembali kepada penanganan-penanganan dari 10 target RPJMN ini. Jadi, saya pikir ini merupakan salah satu hal yang tidak terlalu sulit apabila kita ingin bersama-sama memperjuangkannya, karena salah satu hal yang pada akhirnya sangat penting buat bangsa ini di tahun emas adalah bagaimana kita menghadirkan SDM berkualitas anak-anak yang sehat dan anak-anak yang cerdas. Mungkin tidak kita akan melihat siapapun yang akan menjadi capres nanti, akan mengedepankan hal-hal ini sebagai sesuatu yang mereka akan kejar supaya bisa dientaskan. Sudah pasti, entah itu untuk mendiskreditkan pemerintah yang terdahulu, atau untuk meningkatkan optimisme dia dan meningkatkan elektoralnya, itu sudah pasti akan menjadi komunitas politik yang akan dinarasikan. Namun, yang pada dasarnya harus kita jaga adalah komitmen mereka. Begitu mereka menghadiri atau sampai kepada tampuk puncak pimpinan, bagaimana komitmen terhadap anggaran, komitmen terhadap koordinasi dengan daerah, karena ini yang sangat penting. Ini kan bagian dari penyusunan RPJMN juga ya, Mas Arief 2025-2029. Apakah ini kemudian akan menjadi tulisan saja? Atau memang sesuatu yang akan lebih rinci lagi dilakukan untuk memastikan bahwa angka-angka tadi akan turun dengan signifikan? Beberapa angka ya, Leo, saya pikir bukan angka yang muluk-muluk ya. Kayak misalnya seperti pembangunan FASKES tingkat pertama gitu ya. 2022 itu 56,4 persen, targetnya 100 persen. Saya pikir apabila pemerintah daerah punya kemampuan untuk melakukan fokusing terhadap anggaran mereka, ini salah satu hal yang amat sangat wajar untuk bisa di-achieve sampai 100 persen. Atau pendirian Puskesmas hanya sampai 83 persen di tahun 2020. Bukan hal yang muluk-muluk, karena sekarang kita juga sudah mencapai 56 persen. Jadi, ini lebih kepada bagaimana sekarang kepala daerah harus benar-benar bekerja keras untuk memanfaatkan resources yang ada untuk mencapai 10 indikator RPJMN ini. Terkait dengan RPJMN-nya sendiri, saya terus terang harus mengakui juga Mas Hario, saya tidak hafal. Saya tidak tahu apa yang ditargetkan sebenarnya sampai kemudian Pak Suharso mengatakan ini, belajar dari sini artinya kan sosialisasi RPJMN ini harusnya lebih baik lagi. Bagaimana Mas Hario? Kita terkaget-kaget setelah Pak Suharso Monoarfa menyatakan ada 10 indikator RPJMN yang susah akan di-achieve sampai 2024. Dan ini dari 1 sampai 10 ini bukan indikator yang sepele gitu ya. Dari imunisisi dasar lengkap bayi, penurunan anak berokok, obesitas dewasa, tuberculosis dan itu merupakan salah satu hal yang pada akhirnya wake up call buat kita untuk menuntaskan hal ini karena tanpa hal ini tuntas kita mustahil untuk bisa menjadi bangsa yang bisa menikmati kejayaan di 100 tahun kemerdekaan. Baik. Semoga visi Indonesia emas 2045 itu bukan sesuatu yang bersifat utopia ya. Tapi benar-benar kita bisa capai. Mas Arie Suditomo terima kasih sudah hadir tempat ini. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas. Pagi. Pemisah kegagalan capaian 10 indikator yang sudah hampir mustahil untuk dipenuhi di tahun terakhir ini harus menjadi pelajaran untuk penyusunan RPJMN 2025-2029. Pemerintah pusat harus bisa membuat strategi yang mendorong pemerintah daerah untuk berperan lebih besar dalam memenuhi indikator-indikator itu. RPJMN baru juga harus memiliki daya tahan dengan berbagai ancaman krisis global termasuk ancaman pandemi baru yang mungkin terjadi dan berbagai krisis karena iklim dari iklim hingga konflik kawasan. Segala target besar itu tentunya hanya bisa dicapai dengan fondasi bangsa yang kuat yaitu tidak lain adalah pembangunan manusia yang serius di segala lini. Mari kita mulai dari keluarga kita masing-masing kita tingkatkan kesehatan kita. Saya Leonard Samosi berterima kasih Anda sudah menyaksikan editorial Media Indonesia 1 pagi ini terus jaga nurani Anda. Selamat pagi sampai jumpa.